Pemirsa KPK masih menunggu rekomendasi dokter untuk melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB yang diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi. Saat ini Lukas NMB masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kepala RSPAD Dr. Albertus Budi, sulis dia mengungkapkan kondisi kesehatan fisik Lukas NMB cenderung membaik. Saat ini Lukas masih menjalani perawatan di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto dan ditangani oleh sejumlah dokter spesialis. Serta didampingi oleh dokter dari KPK. Jika kesehatan Lukas sudah dinyatakan sehat, KPK akan menahan Lukas di Pemdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama terhitung sejak Lukas ditangkap di Jaya Pura pada selasa 10 Januari lalu. Lukas akan diperiksa terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Pemirsa saat ini Lukas NMB masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan kita sudah terhubung bersama dengan rekan Puja Lestari di RSPAD Gatot Subroto. Selamat siang Puja. Ini bagaimana kondisi kesehatan terkini Lukas NMB dalam pantauan Anda? Ya Rolando, betul sekali saat ini Gubernur Papua Lukas NMB masih menjalani perawatan di pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto. Sekitar setengah jam yang lalu, dokter pribadi dari Lukas NMB, Anton Mote, baru saja tiba di pavilion Kartika dan menyebut bahwa ia akan mengunjungi Lukas NMB untuk melihat seperti apa kondisi terkini dari Lukas NMB. Tadi kami melihat rombongan dari Anton Mote ini membawa sejumlah dokumen kesehatan seperti di antaranya amplop atau omap yang berisi foto hasil ronsen dan juga Anton Mote ini menyebut bahwa saat ini ia belum mengetahui sebenarnya seperti apa kondisi terkini dari Lukas NMB karena Anton Mote menyebut bahwa ia masih belum mendapatkan akses dari RSPAD Gatot Subroto. Namun meskipun demikian, pada Rabu malam tadi, Kepala Rumah Sakit RSPAD, Dr. Albertus Budi Sulistia menyatakan bahwa saat ini kondisi Lukas NMB sudah lebih stabil dengan kondisi psikologis yang cenderung lebih tenang dan juga dengan tensi darah yang cenderung lebih normal. Karena memang ketika ditangkap pada selasa malam kemarin, Lukas NMB sempat memiliki tensi darah yang tinggi namun saat ini secara keseluruhan, kondisi Lukas NMB sudah cenderung membaik. Dan saat ini Lukas NMB masih menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan diantaranya ialah pemeriksaan fisik tanda vital lalu tes laboratorium dan juga tes jantung. Dan juga saat ini Lukas NMB ditangani oleh sejumlah dokter spesialis dan juga didampingi oleh dokter dari KPK. Namun hingga saat ini pihak RSPAD tidak dapat membeberkan sebenarnya penyakit apa yang diderita oleh Lukas NMB karena memang informasi kesehatan dari pasien saat ini masih bersifat confidential atau masih bersifat rahasia. Namun kali ini, ini bukan merupakan pertama kali Lukas NMB dirawat karena kondisi kesehatan yang memburuk karena mencatat setidaknya terdapat tiga kali proses kesehatan ataupun terdapat tiga kali Lukas NMB mangkir dari proses pemeriksaan akibat kondisi kesehatannya. Yaitu sejak ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus swab dan gratifikasi pada 12 September Lukas NMB sempat mangkir dari pemeriksaan yang pertama karena menyebut bahwa kondisi kesehatannya belum membaik. Kemudian pada tanggal 14 September sempat ada upaya dari kuasa hukum Lukas NMB untuk meminta agar Lukas dirawat dan juga menjalani pengobatan di luar negeri. Namun tentunya upaya ini digagalkan oleh KPK karena KPK sudah meminta Kemenkumham untuk mencegah Lukas NMB pergi ke luar negeri. Dan kemudian pada pertengahan November KPK kemudian datang ke Jayapura untuk memeriksa kesehatan Lukas NMB secara langsung dan juga melakukan sejumlah olah TKP di lokasi tersebut. Ando? Ya, Puja dengan dilawatnya Lukas NMB apakah ini berpengaruh pada pemeriksaan dirinya terkait kasus swab dan gratifikasi? Seperti apa informasi Anda dapatkan? Ya Ando, sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri menyebut bahwa saat ini Lukas NMB telah memenuhi syarat untuk ditahan yaitu alat bukti yang ditemukan sudah cukup untuk menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dan juga untuk ditahan selama 20 hari pertama. Namun dari KPK salah satu syarat pemeriksaan untuk kasus dugaan swab dan gratifikasi ini ialah tersangka harus berada dalam kondisi yang sehat. Sehingga saat ini pihak KPK masih menunggu rekomendasi dari RSPAD Gatot Subroto dan apabila nanti RSPAD Gatot Subroto sudah menyatakan bahwa Lukas NMB sudah berada dalam kondisi yang sehat untuk melakukan pemeriksaan, maka kemudian Lukas akan ditahan di Pomdam Jaya Guntur dan akan ditahan selama 20 hari pertama sejak 11 hingga 30 Januari 2023. Lukas akan diperiksa terkait dengan kasus dugaan swab dan gratifikasi yang juga melibatkan Direktur PT Tabi Bangun Papua, Ria Tonilaka atau RL yang diduga terkait dengan sejumlah pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Lukas diduga menerima uang sebesar 1 miliar dari RL setelah perusahaan RL terpilih menjadi perusahaan yang akan menjalankan 3 proyek infrastruktur. Dan kemudian dari hasil penyelidikan sementara oleh KPK, Lukas juga diduga menerima sejumlah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Bahkan PPATK juga menemukan terdapat sejumlah transaksi tidak wajar di rekening milik Lukas NMB yaitu diantaranya ialah transaksi terkait dengan dana operasional, dana pengelolaan pon dan juga transaksi kasino judi yang menggunakan rekening milik Lukas NMB dan juga terdapat indikasi sejumlah pencucian uang. Dan saat ini kami masih menunggu update terkini dari kondisi Lukas NMB yang nanti setelah dinyatakan sehat, KPK akan melanjutkan pemeriksaan dan menahan Lukas NMB selama 20 hari pertama hingga 30 Januari 2023. Demikian Ando, kembali ke Anda. Baik, terima kasih puja atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.